Langkah besar dilakukan oleh manajemen PSIS Semarang usai menyelesaikan Liga 1 musim ini. PSIS Semarang langsung mengumumkan perekrutan dua pemain terbaik Liga 1 musim ini, yaitu Taisei Marukawa dan Carlos Fortes. Perekrutan ini dibilang sebagai tangkapan besar, karena Taisei Marukawa sendiri merupakan pemain terbaik Liga 1 musim ini. Sementara Carlos Fortes merupakan salah satu striker terbaik di Liga 1 musim ini. Marukawa dan Fortes didatangkan manajemen PSIS untuk mendongkrak performa PSIS di Liga 1 musim depan. Taisei Marukawa mengatakan bahwa ia cukup senang melanjutkan karir di PSIS. Pemain asal Jepang ini berharap bisa menorehkan prestasi bersama PSIS di Liga 1 musim depan. Sedangkan Fortes, ia mengatakan bahwa ia ingin membawa hasil positif bagi PSIS di Liga 1 musim depan. Akankah PSIS Semarang mampu berbicara banyak di Liga 1 musim depan atau bahkan bisa menjadi juara Liga 1 musim depan? Oke kita tunggu saja kitrah PSIS Semarang di Liga 1 selanjutnya.